selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari baterai laptop ini ada yang tidak beres tidak bisa connect saya bongkar ternyata ada 2 sel yang rusak teman teman yang ini yang asli bawaan dari laptop kemudian yang ini saya ganti dengan baterai yang baru namun apa yang terjadi teman teman bahwa ternyata setelah saya cek disini yang rusak itu bms nya teman teman nah disini ini bms nya rusak saya cari kok susah banget ya kemudian saya punya inisiatif baiknya saya bongkar saja teman teman dan rencana kalau mau saya pergunakan baterai laptop ini bekas ini mau saya jadikan lampu PLTS teman teman dan sudah saya uji tapi kemarin teman teman ini sebelumnya sudah saya charger full ya 4,1 volt saya uji untuk menyalakan lampu 5 watt itu sampai pagi teman teman luar biasa ini baterai kecil tapi tenaga badak ya dan tersisa di pagi hari itu volt nya 10,5 teman teman maka itu saya punya inisiatif saya bergunakan untuk penerangan halaman teman teman dan rencana nanti beban yang mau saya taruh disini itu bukan 5 watt tapi 3 watt saja sehingga nanti pas pagi hari itu volt nya tidak terlalu minus ya mungkin kalau saya taruh beban lampu yang 3 watt itu bisa 11 volt tersisa jadi akan lebih aman gitu teman teman jadi kalau teman teman punya baterai laptop yang modelnya bisa dicopot ya bukan baterai tanam jika terjadi kendala atau mungkin rusak jangan dibuang teman teman ya itu masih bisa kita manfaatkan karena kalau baterai laptop yang model seperti ini jika rusak itu tidak mungkin semuanya rusak teman teman pasti hanya salah satu sel yang sudah bocor atau sudah tidak bisa menyimpan arus ya sehingga mati nah nanti bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain dan bila mana teman teman ternyata BMS nya di laptop itu masih bisa berfungsi nanti tinggal ganti ini saja ya ganti baterai nya saja nanti bisa untuk teman suplai laptop lagi gitu teman teman ya ini termasuk bagus 2012 teman teman saya beli ini sampai sekarang masih bisa fungsi ya lumayan top markotop juga ini baterai ya gitu teman teman makanya sampai sekarang juga harganya cukup tinggi ya karena memang bisa bertahan lama gitu ya teman teman ya dan cocok banget buat PLTS teman teman oke teman teman untuk selanjutnya coba saya cek ya masih berapa vol ini kemarin sudah saya coba untuk kasih beban sayangnya ini BMS nya rusak ya dan sementara BMS nya sudah saya pesankan lagi di all shop seminggu lagi akan datang mungkin nanti akan saya unboxing di video yang akan datang teman teman ya kita tes dulu teman teman vol nya masih berapa ini 3,6 ya teman teman ya 3,6 kemudian yang ini berapa ya 3,6 kalau yang ini 3,8 ya teman teman ya tuh berarti nanti mau saya balancing teman teman ya setelah saya bongkar ini mau saya balancing terlebih dahulu kemudian setelah itu saya pasang BMS ya nanti kalau sudah datang ya teman teman ya gitu jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu jika teman teman punya baterai laptop yang seperti ini yang bisa dibongkar jangan dibuang ya lebih baik dicopot dulu dilepas dulu ya casingnya kemudian kita cek satu persatu teman teman dan untuk cara melepas dari casing ini sudah ada video saya teman teman dicari saja ya cara membongkar casing baterai laptop ini sangat mudah sekali ya hanya dengan salah satu cairan ya nanti bisa dilihat teman teman di video saya silahkan dicari saja mudah mudahan bermanfaat ya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya